Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait portal pelengkung tiga sendi yang diberikan beban terpusat Sebagai contoh disini dapat kita lihat pada bagian kanan ada sebuah mainan yang berbentuk menyerupai portal pelengkung yang sedang dipanjat oleh anak kecil Apabila kita cermati lebih lanjut disini, tangan serta kaki anak kecil tersebut akan menyalurkan beban berupa beban terpusat kepada mainan yang menyerupai portal pelengkung tiga sendi ini Untuk analisis lebih lanjut disini kita akan membahas sebuah portal pelengkung sirkular tiga sendi yang memiliki bentang 12 meter dan tinggi 6 meter Kemudian pada bagian atasnya disini diberikan beban terpusat P1 dan P2 serta pada bagian tumpuannya tentu saja tumpuannya berupa sendi Sebelum kita analisis lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan lengkapi dengan beberapa titik yaitu titik A, B, C, D serta S Kemudian pada titik di mana tumpuan tersebut berada kita juga akan memprediksi arah dari reaksinya Berupa RA, HA, RB serta HB Kemudian setelah itu kita dapat mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi Disini teman-teman dapat menerapkan prinsip kestimbangan gaya dalam Berupa prinsip kestimbangan momen, kestimbangan gaya vertikal, dan kestimbangan gaya horizontal Contohnya disini apabila teman-teman ingin mendapatkan nilai dari RB Berarti teman-teman harus menerapkan sigma momen di titik A sama dengan 0 Sehingga prinsip kestimbangan ini akan menghasilkan nilai dari RB sama dengan 1,333 ton arahnya ke atas Kemudian untuk mendapatkan nilai dari RA Disini teman-teman dapat menerapkan prinsip kestimbangan gaya vertikal sama dengan 0 Sehingga nilai RA diperoleh 1,667 ton arahnya ke atas Kemudian disini teman-teman masih menyisakan nilai dari HA serta HB yang perlu dicari Untuk mencari nilai HA disini teman-teman dapat menerapkan prinsip kestimbangan momen di titik S sama dengan 0 Jadi teman-teman akan memperhitungkan struktur yang ada di sebelah kiri ini saja untuk di analisis lebih lanjut Sehingga sigma momen di titik S sama dengan 0 akan menghasilkan nilai HA sama dengan 1 ton arahnya ke kanan Karena disini HA dan HB merupakan dua buah kaya horizontal yang terdapat pada struktur ini Sehingga kita dapat membuat prinsip kestimbangan kaya horizontal sama dengan 0 akibat keduanya Yaitu HA sama dengan HB Sehingga HB diperoleh 1 ton arahnya ke kiri Nanti lebih lanjut silahkan teman-teman mencermati Kemudian setelah kita memperoleh nilai dari HA kemudian RA, RB, HB Disini teman-teman dapat menggambarkannya pada struktur sebagai berikut ini Setelah kita menyelesaikan perhitungan dari reaksi tumpuan yang terjadi pada titik A dan titik B Kemudian kita gambarkan reaksi yang terjadi sesungguhnya Disini ada HA, RA, RB, serta HB Selanjutnya kita akan menghitung gaya dalam yang terjadi pada portal pelengkung 3 sendi tersebut Kita akan melakukan perhitungan gaya dalamnya pada setiap titik yang telah kita tentukan Yaitu titik A, kemudian titik C, titik S, titik D, dan titik B Dalam menghitung gaya dalam yang terjadi, kita akan membagi portal pelengkung ini menjadi dua bagian Titik A cuanya adalah titik S disini Yaitu portal sisi kiri dan portal sisi kanan Dan untuk menentukan gaya dalam yang terjadi, kita akan potong portalnya berdasarkan titik tinjauannya Jadi misal titik A disini karena dia berada di bagian sisi kiri dari portal pelengkung Berarti nanti untuk melakukan pemotongannya kita akan potong disini Otomatis portalnya itu akan hilang seluruhnya Namun pada titik A tersebut akan muncul prediksi dari gaya normal yang terjadi Gaya normalnya itu dapat berupa gaya geser, gaya normal, serta moment Kemudian beralih ke sini ke titik C Masih pada bagian kiri dari portal pelengkungnya Berarti kita akan potong portalnya di sebelah sini Otomatis sisi yang ada di sebelah kanan seluruhnya akan hilang Beserta dengan itu nanti di titik C akan muncul gaya dalam yang terjadi Sama, gaya normal, gaya geser, serta moment Titik S juga sama, masih berada di sebelah kiri dari portalnya Maka sebelah kanannya akan hilang semuanya Di titik S muncul 3 gaya dalam yang telah disebut sebelumnya Kemudian berhenti disini kita tidak bisa melanjutkan ke titik D Kemudian dipotong seperti ini Namun kita akan menerapkan prinsip pandang kanan Berarti kita akan mulai dari sisi paling kanan terlebih dahulu Berarti kita akan bergerak ke kiri Pertama titik B Perlakuannya sama dengan titik A Kalau disini pandang kanan Berarti yang ada di sebelah kiri dari titik B seluruhnya akan hilang Berarti titik B dipertahankan nanti muncul 3 gaya dalam Kemudian ke sebelah kiri ke titik D Di titik D nanti kita akan potong portalnya Otomatis yang ada di sebelah kiri dari portalnya seluruhnya akan hilang Kemudian disini akan timbul gaya dalam berupa gaya normal, gaya geser, serta momennya Kemudian untuk titik S disini teman-teman tidak perlu menghitungnya dua kali Karena sudah dihitung pada portal sebelah kirinya Jadi berikut ini merupakan hasil pemotongan portal Dengan titik-titik tinjauan tadi sebagai titik potongnya Kita mulai dengan titik A ya Karena disini merupakan titik awal dari portal Bagian kiri Maka disini kita hanya Pertahankan titik A nya Kemudian kita lengkapi dengan prediksi arah dari gaya dalam yang terjadi Baik itu DA, kemudian NA, serta MA Disini DA dan NA nya kita prediksi dengan arah sebagai berikut Jadi DA nya itu ke sebelah kiri, NA nya itu menjauhi dari titik, serta MA nya itu berputar berlawanan arah jarum jam Ini prediksi ya, jadi teman-teman juga memprediksi dengan arah yang berbeda, tidak masalah, asal konsisten Kemudian untuk titik C disini, karena disini sudah disampaikan ya Terjadi beban terpusat Maka perhitungan dari gaya dalam di titik C akan dilakukan sebanyak 2 kali Khususnya untuk perhitungan gaya gesernya Berarti disini nanti ada C kiri dan C kanan Kita mulai dengan C kiri terlebih dahulu Berarti P1 nya belum kita anggap Jadi kita gambar bagian dari portalnya Bagian kanan yang kita hilangkan Berarti disana terdapat bentangan A hingga C Kemudian pada titik C tersebut Kita lengkapi dengan Prediksi Arah gaya dalam yang terjadi Disini ada gaya geser, gaya normal, serta momennya Disini kalau teman-teman lihat, arahnya konsisten ya Jadi momennya tetap berlawanan arah jarum jam Kemudian gaya gesernya tetap ke arah kiri Kemudian gaya normalnya itu menjauhi dari titik Nah disini teman-teman perlu perhatikan Bahwa NC disini membentuk sudut alpha C terhadap bidang datarnya Nah disini alpha C itu merupakan acuan teman-teman Untuk menguraikan reaksi yang terjadi pada titik A Jadi disana di titik A kan terjadi ada reaksi RA dan HA Ini teman-teman harus uraikan berdasarkan arah dari gaya dalam di titik C Kemudian masih pada titik C namun disisi kanan disana kan terdapat adanya beban P1 ya Jadi P1 nya kita sudah libatkan dalam perhitungan Kemudian P1 nya juga kita uraikan terhadap alpha C Sehingga terbentuk P1 cos alpha dan P1 sin alpha Dimana alpha yang dimaksud disini adalah alpha C ya Nah disini teman-teman uraikan untuk nantinya kita hitung secara lengkapnya Kemudian disini kita lanjutkan ke titik selanjutnya Ke titik S disini berarti terbentuk adanya gaya normal Gaya geser serta moment disini masih konsisten ya arahnya ya Momentnya masih berlawanan arah jarum jam Kemudian DS nya tadi kalau di sisi kirinya itu ke arah kiri Makin ke atas berarti dia itu ke arah atas Kemudian untuk gaya normalnya menjauhi dari titik S nya Oke masih konsisten Nah ini sudah kita pertahankan terlebih dahulu Nanti kita bisa rumuskan persamaan yang digunakan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi Kemudian kita lanjutkan Pada bagian kanan dari portalnya Disini kita akan aplikasikan pandang kanan ya Jadi berbeda dengan yang sisi kiri tadi kita terapkan pandang kiri Disini kita akan terapkan pandang kanan Berarti mulai start kita akan memotong itu ada di sisi paling kanan Di sisi paling kanan ini ada titik B Nanti kita akan mengarah ke sebelah kiri Ke titik D dan titik S Di titik B terlebih dahulu disini perlakuannya mirip ya dengan yang titik A Bedanya itu adalah Kalau di titik A itu momentnya adalah berlawanan arah jarum jam Di titik B disini karena dia sudah menganut pandang kanan Momennya harus kita balik arahnya Jadi disini menjadi prediksinya itu berlawanan dengan titik A Jadinya searah jarum jam ya Searah jarum jam disini MB nya Kemudian kita beralih ke titik D Di titik D disini berarti akan sama reaksinya Disini ada DD kemudian ada ND Kemudian ada MD Disini MD nya masih konsisten Masih searah jarum jam karena dia pandang kanan Kemudian disini juga terbentuk adanya alpha D Disini saya gambarkan Jadi alpha D itu adanya disini Jadi alpha D disini itu nanti menjadi acuan teman-teman Dalam menguraikan reaksi yang terjadi pada titik B Jadi disini ada RB serta HB Teman-teman akan uraikan menjadi HB sin alpha HB cos alpha RB sin alpha Dan RB cos alpha Kemudian masih pada titik D Kita akan slightly ke sebelah kiri lagi Berarti kita akan perhitungkan adanya Si P2 ya disini Adanya P2 disini Berarti P2 nya akan kita libatkan dalam perhitungan Gaya dalam yang terjadi pada titik D pandang kiri Nah disini Teman-teman Akan mendapatkan P2 cos alpha dan P2 sin alpha Nanti dari Free body diagram yang teman-teman dapatkan sekarang ini Akan dijadikan bekal untuk merumuskan persamaan gaya dalamnya Jadi itu tadi adalah ilustrasi Untuk memotongan portalnya Disertai dengan prediksi gaya dalam yang terjadi pada Masing-masing titiknya Kemudian kita akan mencermati satu persatu Bagaimana cara merumuskan persamaan gaya dalam Dari free body diagram yang kita sudah buat sebelumnya Jadi sebagai informasi disini teman-teman Apabila melihat Bagian-bagian dari potongan struktur yang demikian Kemudian sudah kita lengkapi dengan adanya Kayak dalam yang terjadi Serta reaksi itu disebut dengan free body diagram Nah kita mulai dengan titik A terlebih dahulu Di titik A disini Kita sudah secara praktis mengetahui bahwa titik A ini Posisinya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 Kemudian kita diminta untuk menentukan Berapakah nilai dari gaya gesernya Gaya normalnya serta momen di titik A Kita mulai dengan gaya geser lebih dahulu Berarti DA Nilai DA disini berarti sama dengan HA Sama dengan 1 ton Nilai dari masing-masing ini sudah kita ketahui Teman-teman dapat lihat pada bagian atasnya Kemudian nilai NA disini Karena NA itu searah dengan RA Berarti nilai dari NA sama dengan minus RA Berarti NA sama dengan 1,667 ton Dia negatif Kemudian untuk momennya Karena di titik tersebut merupakan awal dari strukturnya Dan merupakan tumpuan sendi Maka momen di titik A sama dengan 0 Kemudian kita lanjutkan dengan titik C sebelah kiri Berarti kita punya free body diagram demikian ini Kita mulai terlebih dahulu untuk menentukan koordinatnya Koordinat dari titik C Berdasarkan gambar yang ada di bagian atas Di sana kan diketahui titik C itu berada 2 meter dari tumpuan A Berarti X nya itu sama dengan 2 meter Nilai dari Y teman-teman dapat Menggunakan rumus dari portal pelengkung sirkular Kembalikan lagi ya ke kasusnya Kasusnya bagaimana Kalau sirkular kita pakai rumus ini Diperoleh nilai dari Y di titik C adalah 4,472 Kemudian dapat kita hitung nilai dari alphanya Alpha C dan sin alpha C serta cos alpha C Kemudian kita dapat merumuskan Persamaan dari gaya dalamnya Berdasarkan free body diagram ini Contoh disini kita ingin menentukan nilai dari Kayak normal Yang terjadi pada titik C sisi kiri Berarti kalau kita lihat komponennya itu Ada HA cos alpha serta RA sin alpha Nah ini berhubung semuanya itu Arahnya sama dengan NC kiri Berarti nilai dari NC kiri itu sama dengan Minus HA cos alpha minus RA sin alpha Sehingga disini diperoleh nilai dari NC kiri adalah 1,8 sekian-sekian ton Dan dia negatif atau tekan Kemudian untuk menentukan nilai dari gaya geser di titik C sisi kiri Disini berarti DC kiri ya nilainya berapa? Berarti nilainya sama dengan HA sin alpha Dikurangi dengan RA cos alpha Disini diperoleh 0,575 ton negatif Kemudian untuk momennya bagaimana? Momennya disini teman-teman tinggal berlakukan saja Perhitungan momen pada umumnya ya Berarti gaya dikalikan lengan Gaya dikalikan lengan seperti itu Berarti untuk menentukan nilai momen di titik C Sama dengan RA dikalikan XC Kemudian dikurangi dengan HA dikalikan YC Disini diperoleh 1,141 ton meter Dan momennya itu negatif Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung Gaya dalam yang terjadi pada titik C sisi kanan Jadi disini kita dengan menggunakan koordinat yang sama dengan titik C sisi kiri Kita dapat langsung bypass untuk menghitung nilai dari Nilai dari NC kanan, DC kanannya Jadi disini untuk menghitung NC kanan terlebih dahulu Jadi NC kanan disini berarti kita cari komponen yang punya orientasi yang sama dengan NC kanan ya Berarti disana ada P1 sin alpha, HA cos alpha, RA sin alpha Rumusnya bagaimana? Berarti untuk NC kanan itu sama dengan P1 sin alpha dikurangi dengan HA cos alpha Dikurangi dengan RA sin alpha Disini diperoleh nilainya adalah sebesar 1,190 ton Dan dia negatif atau tekan Kemudian untuk menentukan nilai dari DC kanan Disini berarti kita lihat komponen yang punya orientasi sama dengan DC kanan ya Berarti ada P1 cos alpha Kemudian ada HA sin alpha dan RA cos alpha Rumusnya bagaimana? Berarti rumusnya adalah P1 cos alpha Ditambah dengan HA sin alpha Dikurangi dengan RA cos alpha Disini diperoleh nilai dari DC kanan sama dengan 0,170 ton Positif Untuk nilai momennya sama ya Karena momen itu tidak punya pandang kiri, pandang kanan Jadi nilainya itu sama Kemudian menghitung gaya dalam yang terjadi pada titik S Pada titik S disini berarti Disana sudah diketahui secara langsung ya Jadi X nya itu adalah 6 meter Kemudian Y nya itu adalah sekaligus menjadi ketinggian dari portal pelengkungnya 6 meter juga Kemudian alphanya itu 0 Nilai dari NS nya berapa? Berarti nilai dari NS itu sama dengan minus HA Berarti sama dengan 1 ton negatif Kemudian untuk nilai DS disini Nilai DS itu sama dengan P1 dikurangi dengan RA Berarti nilainya adalah 0,667 ton negatif Kemudian untuk MS nya disini biasa Momen biasa ya berarti RA dikalikan dengan XS Dikurangi HA dikalikan YS Kemudian dikurangi lagi P1 Dikalikan jaraknya dari titik C ke titik S mendatar itu berapa Nah disini diperoleh nilai dari MS sama dengan 0 Karena memang S ini kan titik sendi Sehingga tidak muncul momennya Jadi MS sama dengan 0 terbukti benar, valid Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung Kaya dalam yang terjadi pada titik B Disini berbekal dengan ilustrasi yang sudah kita peroleh Nilai dari NB Nilai dari NB berarti minus RB Sama dengan 1,333 ton negatif Kenapa kok minus? Karena dia arahnya sama ini Jadi kan awal rumusnya itu sebenarnya adalah NB plus RB sama dengan 0 Jadi NB sama dengan minus RB Jadi sama dengan minus 1,333 ton Atau disederhanakan menjadi 1,333 ton negatif Kemudian untuk DB DB berapa? Berarti minus HB Sama dengan minus 1 ton Atau 1 ton negatif Disini diperbaiki dulu Kemudian kita lanjutkan untuk nilai momennya Karena disini bersamaan dengan titik B Itu adalah tumpuan sendi Jadi nilai dari MB sama dengan 0 Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung Gaya dilem yang terjadi pada titik D Sisi kanan Dengan free body diagram seperti ini Kita dapat rumuskan terlebih dahulu N D kanan ya N D kanan itu sama dengan Minus HA cos alpha Minus RB sin alpha Disini diperoleh nilai 1,247 ton Dan dia negatif Kemudian untuk D D kanannya Berarti D D kanan ini sama dengan RB cos alpha Dikurangi dengan HB sin alpha Jadi diperoleh nilainya 1,118 ton Dan dia positif Untuk momennya Momennya biasa ya Berarti perkalian antara Gaya kalikan lengan Disini berarti RB dikalikan dengan Jarak Horizontalnya Kemudian ada HB dikalikan jarak vertikalnya Tapi perlu diingat Disini kita berlakukan Sistem pandang kanan Berarti Kalau dipandang kanan Berarti nantinya Kalau terjadi perputaran Searah jarum jam Momennya negatif ya Kalau nanti Perlawanan arah jarum jam Justru momennya itu positif Jadi Harap itu nanti Diperhatikan Kemudian kita lanjutkan Untuk menghitung Gaya dalam yang terjadi Pada Titik D Sebelah kiri Disini sudah Ada keterlibatan P2 sinis alfa Dan P2 cos alfa Sehingga apabila kita Rumuskan nilai dari N D kiri Itu sama dengan P2 sinis alfa Kemudian Dikurangi dengan HB cos alfa Dikurangi dengan RB sin alfa Diperoleh nanti Nilai dari N D kiri Sama dengan 0,855 ton Negatif Kemudian nilai dari D D kiri Itu sama dengan Berapa Jadi sama dengan Kita cari Arahnya terlebih dahulu Yang berlawanan Berarti disini RB cos alfa Dikurangi dengan HB sinis alfa Dikurangi dengan P2 cos alfa Sehingga diperoleh D D kiri Sama dengan 0,854 ton Negatif Kemudian untuk Momennya Momennya sama dengan Sebelumnya ya Karena disini Di titik yang sama Nilai dari Momen di titik D Sama dengan 0,749 ton Positif Nah disini Dapat kita Rekap ya Hasil perhitungannya Seperti berikut ini Jadi Ditunjukkan pada Tabel berikut ini Jadi nanti Silahkan teman-teman Mengulangi lagi Perhitungan dari awal Pastikan bahwa Angkanya kurang lebih sama ya Nanti apabila terjadi Ya ketidaksesuaian Tiga angka di belakang koma Dua angka di belakang koma Itu bisa jadi karena Pembulatan Kemudian Untuk penggambaran Bidang gaya dalamnya Teman-teman dapat Ya Tinggal ngeplot saja ya Disini ya Tinggal ngeplot dari hasil Perhitungan gaya dalam Diperoleh Nanti Caranya adalah Untuk menggambarkan Bidang gaya normal Serta bidang gaya geser Kalau positif Berarti di luar portalnya Kemudian Kalau negatif Di dalam dari portalnya Kalau momen Kalau momennya itu positif Positif itu berarti Di dalamnya Kalau momennya negatif Itu di luarnya Nanti kurang lebih Penggambaran dari Bidang gaya normalnya Adalah sebagai berikut ini Kemudian Bidang gaya geser Adalah sebagai berikut ini Kemudian Penggambaran Bidang momennya Adalah sebagai berikut Dan ini adalah Penggambaran dari Bidang gaya dalam Ketiganya Bidang gaya dalam